Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Klinik Satria Motor video kali ini ada motor Mio J tidak bisa starter guys setelah ditelusuri ternyata ini salah pemasangan arang dinamo starter harusnya ini muter ke depan kalau ini muternya ke belakang jadi staternya ngelos dia nggak bisa nyangkut ke gigi one way nya guys seperti ini kita tes dulu Bobo yg kita terlalu Boy skedeng takkan tes dulu guys nah seperti itu guys ini putarannya kebalik harusnya ke depan ini ke belakang nah seperti ini guys ini kebaliknya harusnya ke depan karena yang kedepan itu buat menyangkut ke bagian ke bagian apa sih ini krekas untuk memutarkan krekas dan bagian yang lainnya oke jadi permasalahannya ini ada pada salah pemasangan arangnya guys ini kita akan buka dulu kita sebelum lanjut jangan lupa di subscribe and share dulu ke langsung saja kita buka terlebih terlebih dahulu guys Oke guys kita buka dulu arang dinamo starternya kita lepaskan dulu bautnya guys karena kalau tidak dilepaskan susah untuk mengeluarkannya nah seperti ini bentuk dinamo starter mioje kita akan membuka dulu nih bagian bautnya oke guys langsung saja kita buka terlebih dahulu bautnya hubungan ini bautnya sudah pada doll atau selek saya gunakan tang buaya kita buka terlebih dahulu bautnya hubungan ini bautnya hubungan ini bautnya hubungan ini kita buka dulu kita berikan tanda dulu guys agar tidak salah pemasangan selamat menikmati selamat menikmati saya balikan ini hasilnya guys ini tinggal dipasang kemudian kita tempelkan kembali ke motornya oke guys nanti kita lihat dan kita tes hasilnya oke guys kita pasangkan dulu dinamo starternya kita coba tes ini bautnya baru terpasang satu guys soalnya pengetesan doang ini baru satu kalau berhasil berarti sempurna orang yang pertama masangnya kebalik masangan posisi arang dinamo starter oke guys sudah kita sancangan kita kebagian gigi one way tes dulu perhatikan baik-baik jangan sampai berkejut benar guys ternyata pemasangannya balik tadi maaf pasti starter ya putarannya ke belakang kalau sekarang setelah kita balikkan putarannya ke depan kita akan coba tutup dulu oke guys setelah ini apa namanya tutup one way sudah terpasang kita tes dulu guys ini sebagian belum kita pasang soalnya masih proses pengetesan nanti kalau sudah tak terasa sudah jalan lalu kita rapikan kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys dan ternyata benar pemasangan sekarang dinamok starternya kebalik jadi putarannya dia ke belakang harusnya putaran gigi dinamok starter dia ke depan untuk mengangkat kertas keras tangseher sekarang sudah jalan jalan kembali guys jadi penyakitnya dia salah pemasangan arah dinamok starter oke jadi cukup sekian video kali ini karena motornya sudah sudah normal bermanfaat jangan lupa like komen subscribe dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih guys selamat menikmati